Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera buat kita semua semoga kita selalu dalam lindungan dan rumpahan rahmatnya pada video kali ini saya akan ini ya kita akan sharing mengenai bab energi ya seperti yang beberapa waktu kemarin kita bahas ya mengenai bab energi bahwa manusia itu merupakan salah satu makhluk energi nah seperti itu ya jadi kalau kita pembahasan energi itu juga sebenarnya itu pengertiannya sangat luas sekali ya nggak bisa kita jelaskan secara ini ya jadi itu sangat global sekali itu bab energi nah jadi manusia itu merupakan salah satu makhluk energi nah yang yang kita bahas kemarin kan energi itu nggak bisa diciptakan dan tidak bisa dimusnahkan tapi bisa berubah bentuk dari matem materi menjadi energi dan dari energi berubah menjadi materi ya itu bisa dan selain itu juga bisa mengalir jadi salah satu sifat energi energi itu adalah mengalir ya kan nah kalau kita di kitab suci ya di Al-Quran nah dan nggak hanya di Al-Quran saja ini masih ada kaitannya dengan energi bahwa supaya kita sebagai seorang muslim ya nah supaya kita doa kita lebih cepat dikabulkan ini kalau dalam ilmu Torekoh ya Torekoh Ma'ri itu ada beberapa hal itu ada beberapa hal ya doa keinginan kita supaya lebih cepat dikabulkan yang pertama itu adalah kita harus rajin bertirakat seorang ahli tirakat ya atau tirakat itu kan banyak ya tirakat itu kita belajar Torekoh ya kalau di dalam Al-Quran kan ada itu syariat Torekoh hakikat dan ma'rifat dan ma'rifat ya jadi Torekoh itu kan jalan kalau di dalam bahasa Al-Quran itu adalah Torekoh Torekoh di dalam bahasa kita kita ya di dalam bahasa leluhur kita itu adalah tirakat ya kan itu sama saja juga memang beda ini ya karena kan lidahnya orang Arab sama orang Indonesia kan beda ya pengucapannya jadi di dalam bahasa Al-Quran Torekoh dalam bahasa kita orang Jawa khususnya itu adalah tirakat nah dalam Torekoh atau tirakat itu juga isinya sangat luas sekali ada beberapa aliran banyak macam dan jenis aliran Torekoh ya ada Torekoh yang sangat berat untuk dilakukan ya ada Torekoh ya yang menengah ke bawah lah seperti itu nah yang butuh latihan nah itu banyak macam dan jenis Torekoh itu banyak sekali ya nah terus kayak misal dalam bahasa Jawa itu adalah tirakat jadi seseorang mempunyai hajat dan tujuan tertentu itu dengan beberapa cara diantaranya dengan ahli tirakat bisa dengan berkuasa dengan kita tirakat ya banyak lah ya gitu ya kalau kita bahas nanti jadi terlalu panjang gitu kan itu tirakat itu banyak ya Torekoh itu juga pengertiannya sangat luas dan ada beberapa macam banyak aliran-aliran Torekoh yang ada ya terus yang kedua itu adalah ahli ini ziaroh karena salah satu bentuk rasa syukur kita rasa berbakti kita rasa terima kasih kita kepada para leluhur orang tua kita leluhur kita itu adalah dengan cara kita berziaroh ya menengok kalau masih hidup ya kita berkunjung ke rumahnya kalau sudah meninggal kita sering mengirim doa dan berkunjung ke makamnya itu sebagai salah satu bentuk rasa berbakti kita kepada beliau-beliau yang sudah almarhum dengan ahli ziaroh nah yang ketiga itu dengan ahli bersedekah ya kan dengan bersedekah itu kita ini itu juga akan memberikan energi tersendiri ya nah disini kita bahas itu semuanya menghasilkan energi ahli ziaroh ahli tirakat atau Torekoh dan bersedekah nah bersedekah itu juga kita nggak harus menggunakan uang ya dan itu banyak macam dan jenisnya sedekah kalau misalkan kita melihat orang yang sedang bersedih kita bisa menghiburnya dengan ini supaya hatinya tidak sedih kayak gitu kan jadi sedekah itu pengertiannya sangat luas dan nggak mesti selalu dinilai dengan uang ya kan bisa berupa makanan bisa berupa kata-kata kita yang menghibur orang lain yang tadinya sedih jadi nggak sedih itu juga sedekah juga nah kalau kita sedekah itu kan banyak ya nah kalau hubungannya apa sedekah itu dengan energi ya karena memang energi bisa berubah menjadi materi dan materi bisa berubah menjadi energi bab sedekah ya sedekah itu sodako itu diajarkan oleh semua agama ya di dalam Al-Quran dijelaskan barang siapa yang mensyukur nikmat yang aku berikan ya maka akan aku tambahkan lagi ya jadi bersyukur atas nikmat yang diberikan kepada kita nah sedekah ini itu merupakan salah satu bentuk rasa syukur kita di dalam Al-Quran dijelaskan Allah pun berjanji ya barang siapa yang mensyukur nikmat yang aku berikan maka misalnya akan aku tambahkan lagi nikmatnya rejekinya ya kan ketenangannya nikmat-nikmat yang lain nikmat itu nggak harus rejeki ketenangan ketentraman itu juga suatu nikmat juga ya kan nah seperti itu jadi dengan kita bersedekah ya kayak misal kita memberikan uang kepada fakir miskin orang yang membutuhkan atau anak-anak yatim yatim piatu yang doanya mustajab ya itu kita memberikan uang dan nanti itu kita akan ini sih dalam ini ya apa sistem apa ya ilmu energi ya bukan kita sedekah mengharapkan ini itu enggak ya tapi dalam ilmu energi kita bersedekah itu itu menghasilkan energi kita mengeluarkan uang misal kepada mereka-mereka yang membutuhkan mereka kan mendoakan kita meskipun enggak enggak diucapkan secara langsung doa itu merupakan energi buat kita ya kan makanya dalam Al-Quran dijelaskan bahwa sedekah itu bisa menghindarkan kita bisa terhindar dari musibah dan bahaya ya kan sedekah itu bisa melindungi kita dan keluarga kita dari api neraka sedekah itu bisa menjauhkan kita dari musibah ya kan sedekah itu bisa mengobati kita dari penyakit yang ada yang di vonis dokter tidak bisa sembuh tapi karena kita rajin bersedekah dengan tulus ikhlas kepada orang yang membutuhkan terutama kepada fakir miskin anak yatim ya kan orang-orang yang membutuhkan maka sakitnya itu akan diberi kesembuhan oleh Tuhan ini sudah janjinya Allah di dalam Al-Quran ya itu dijelaskan kalau kita kupas secara pelan-pelan ya itu disitu itu sudah janjinya Allah barang siapa yang bersyukur akan aku tambahkan nikmatnya dalam ilmu sedekah kalau kita bersedekah dengan benar ya tangan kanan memberi tangan kiri jangan sampai tahu dengan tulus ikhlas karena Tuhan bukan karena riak karena ingin dipuji karena ingin dibilang wah karena ingin dihormati ya itu lain lagi ceritanya itu sedekah itu hanya karena Tuhan jangan karena yang lain seperti itu sedekah itu bisa menghasilkan energi tersendiri buat kita makanya kalau seseorang punya hajat tertentu mereka rajin bersedekah insyaallah nisya Allah kan mempercepat hajatnya dengan bersedekah nah karena sedekah itu memberikan apa ya menghasilkan energi kita memberikan makanan nih kepada pemulung misalnya di jalan atau anak-anak yang ada di yatim nah mereka kan berterima kasih mendoakan kita meskipun tidak terucapkan dan materi uang makanan atau barang yang kita keluarkan buat mereka itu nanti akan ditukarlah dengan energi yang nanti akan masuk ke dalam diri kita nah seperti itu ini dalam ilmu sedekah ya hubungannya dengan energi jadi orang terkena musibah makanya di dalam Al-Quran itu dijelaskan bahwa bersedekah lah kamu maka sesungguhnya sedekah itu bisa menjauhkan dirimu dan keluargamu dari musibah dari marah bahaya sedekah bisa menyembuhkan penyakit ya kan sedekah bisa apa namanya menjauhkan dari bencana yang akan terjadi dan selain itu ya itu banyak sekali manfaatnya gak hanya itu aja kalau dijelaskan nanti jadi panjang ya jadi banyak sekali manfaatnya sedekah dan kita bersedekah gak harus dengan uang materi dengan kata-kata ya kan dengan ya gak selalu dengan materi ya dengan apa yang mereka butuhkan kayak gitu kalau misal bisa dengan makanan gitu kan bisa dengan uang berapa kasih ke pengamen-pengamen atau yang di jalan-jalan itu kan banyak ya nah dari situ itu kita akan menghasilkan energi dan energi itu ya yang akan kita dapatkan nanti itu bisa diolah lagi menjadi suatu bentuk materi makanya dalam hukum energi energi bisa berubah menjadi materi dan materi itu bisa berubah menjadi energi ya contohnya kayak kita bersikir bersikir itu juga bisa menghasilkan atau mengumpulkan energi nah dengan berdoa itu sama ya itu juga kita menghasilkan energi karena nanti kalau kita secara kontinu terus menerus itu nanti apa yang menjadi tujuan kita keinginan kita hajat kita nanti akan lebih mudah untuk dikabulkan nah jadi itu disitu ini ya perpindahan energi jadi kita memberi makanan ke orang lain kita memberikan uang ke orang lain dan nanti kita kita mengeluarkan materi yang sedikit materi yang kita ada punya ya nah nanti akan inilah ditukarlah dengan energi makanya energi kita itu akan semakin bagus dan energi itu bisa dipakai untuk mengobati penyakit yang ada di dalam diri kita makanya bersedekah itu bisa mengobati penyakit yang di vonis dokter tidak sembuh tetapi dengan bersedekah bisa sembuh orang mengalami musibah ya maaf ini ya mungkin jatuh dari motor dari kendaraan atau kecelakaan di jalan nah sesuatu itu bisa terhindarkan dengan apa dengan kita sering-sering bersedekah dengan tulus ikhlas karena Tuhan jadi sedekah itu bisa melindungi kita dari bahaya ya dengan sedekah itu ditukarlah dengan energi dan energi itu bisa kita mau cover apa namanya musibah yang akan datang ke kita itu sudah dipagirin dulu oleh energi itu energi dari kita bersedekah nah jadi itu hubungannya erat ya semuanya itu ada energinya ini ada energinya kalau kita membahas ilmu tentang energi ya jadi kalau kita bersedekah ini ilmu ini nggak hanya umat muslim ini saja semua orang yang melakukan sedekah kepada orang lain dengan tulus ikhlas maka Allah akan memberikan kebaikan untuk kita nah seperti itu jadi meskipun orang non muslim tapi dia ahli sedekah itu juga nanti rezeki ini akan dilancarkan atau mungkin penyakitnya penyakit yang dideritanya akan diangkat oleh Allah akan disembuhkan dan badannya yang tadinya tidak sehat akan disehatkan kembali oleh Allah dengan bersedekah bahaya yang akan menimpannya yang akan menghampirinya yang akan datang musibah dan bahaya itu akan dijauhkan dengan bersedekah itu tadi karena sedekah itu menghasilkan energi dan energi itu yang akan meng cover dan melindungi kita dari berbagai macam bahaya tentunya energi ini juga sumbernya dari Tuhan ya jadi disini kita tidak menduakan Tuhan ya energi itu sumbernya itu dari Tuhan jadi pusat dari segala kekuatan itu adalah Tuhan nah seperti itu ya nah jadi mungkin sementara itu ya yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini semoga bisa bermanfaat buat kita semua mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan ya sampai ketemu di video-video yang selanjutnya jangan lupa like, subscribe, dan share ya semoga ketemu di video-video yang selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati